Sementara itu, pekirsa detasemen khusus atau Densus 88 anti-teror KORI terlibat baku tembak dengan kelompok teroris di wilayah Lampung saat peringkos kelompok teroris Jamaah Islamia. Dalam baku hantam tersebut, dua anggota teroris tewas ditembak dan satu anggota Densus 88 mengalami luka tembak. Tim Densus 88 anti-teror menggerpek tempat persembunyian kelompok terduga teroris di kawasan pegunungan Gregister 22 Pringsewu, Lampung, Rabu Malam. Proses penangkapan diwarnai baku tembak antara Densus 88 dengan kelompok teroris. Dari enam terduga teroris, dua diantaranya tewas dalam baku tembak. Keduanya terpaksa ditembak lantaran sempat melakukan perlawanan saat endak ditangkap. Salah satu terduga teroris yang tewas bernama Sambada, 50 tahun. Belum dirinci lebih lanjut jabatan kedua terduga teroris ini dalam kelompok teroris Jamaah Islamia atau JI tersebut. Akibat baku tembak ini, satu anggota Densus 88 turut terluka lantaran terkena tembakan. Saat ini anggota yang mengalami luka tembak tengah dirawat secara intensif. Walaupun di dalamnya terjadi baku tembak antara tim Densus 88 dan para tersangka tindak pidana terorisme tersebut. Enam dari pelaku yang ditangkap tersebut, dua diantaranya harus dilumpuhkan atau dilakukan tindakan tegas karena memberikan perlawanan. Dan dari peristiwa tersebut, satu orang anggota Densus mengalami luka tembak cukup serius Jenderal sehingga harus dievakuasi turun dan saat ini sedang dalam penanganan medis yang intensif. Ada pun identitas 4 dari 6 terduga teroris yang diringkos dalam proses penangkapan antara lain NG, ZA, PS, H, dan AM. Tim Liputan Densus melaporkan.